Saat ini Indonesia sedang menjalankan Society 5.0 yang merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada kemanusiaan dan berbasis teknologi. Hal ini menjadikan peran manusia lebih besar dengan transformasi data menjadi suatu hal yang baru, meningkatkan kemampuan untuk membuka peluang-peluang kehidupan bermakna. Akademisi Ketut Suryaseh menyampaikan salah satu masalah pokok dalam pembelajaran pada pendidikan formal dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik dan kualitas pengajar yang masih belum menguasai dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia adalah masih banyak pendidik yang tidak pernah menggali masalah dan potensi diri pada siswa, serta berusaha mengembangkan potensi diri siswa dengan cara yang tepat. Pendidik memilih memaksakan siswa untuk dapat mengikuti pelaksanaan pembelajaran dengan harapan semua yang telah disampaikan oleh pendidik dapat dipahami oleh siswa. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan rendahnya pula kualitas tenaga pendidik. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh pendidik. Seorang tenaga pendidik harus mengutamakan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Saat ini pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien. Di era society 5.0, hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak jauh dengan teknologi. Teknologi juga merupakan pendukung pendidikan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang lebih canggih untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal dalam segi pemanfaatan. Masih banyak terdapat siswa kurang antusias dalam belajar dengan alasan pembelajaran kurang menarik, sehingga menimbulkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran masih bermalas-malasan. Karena tidak ada strategi pembelajaran yang membangkitkan peserta didik lebih antusias dalam pelaksanaannya. Teknologi sensoriality sebagai solusi alternatif bebas belajar merupakan inovasi baru dalam pelaksanaan pembelajaran yang memadukan pendidikan dengan teknologi sensoriality. Bagi para pengguna yang mengoperasikan akan merasa seperti berada dalam kehidupan nyata, tetapi sebenarnya mereka berada dalam dunia virtual. Di dalam dunia virtual tersebut pengguna akan diberikan gambaran kehidupan nyata yang sesuai dengan bidang pilihan sebelumnya. Bali Post melaporkan.